Halo semuanya, ini BigSeller. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang caranya bagaimana mengedit produk lezada di sistem BigSeller. Saya akan jelaskan tentang caranya edit satu-satu dan edit secara masuk atau namanya must edit. Kita masuk ke sistem BigSeller dulu. Klik product. Setelah anda install extensi dan script product dari marketplace, di list script anda harus import biliprodukt dan import ke dogo. Lalu kita di lazada, kolom draft. Nah ini semua dogo yang sudah indah kelasi dengan BigSeller, biliprogo dulu. Yang ke satu tentang caranya edit satu-satu. Pilih dogo dulu, lalu klik kolom draft. Nah disini akan tentukan buildkan semua hasil script di kolom draft. Yang pertama edit satu-satu, klik tombol ini. Jika yang produk ini, belum memilih kategori. Karena yang produk ini, script dari marketplace Shopee. Tapi saya ingin upload ke lazada. Marketplace berbeda. Jadi kita harus memilih kategori dulu. Lalu klik save the next step. Oke, sekarang masuk ke halaman edit. Togo, kategori. Jika mau ubah kategori, klik sini. Jika ingin ubah nama produk, nah disini. Tambah atau gulangi. Ini adalah superlare source. Mungkin Anda mau tanya, apa itu maksudnya? Nah jika produk ini Anda salin script dari dogo, dari superlare, atau dari dogo orang yang lain. Nah, ini link. Selain kami, jangan hapus link ini. Karena kedepannya, sistem tak bisa bantu update harga atau ubahan dari dogo yang lain, dari produk ini. Jadi, jika Anda ingin update harga atau update stock, nah, dengan copy link ini. Dan bisa update ya. Update secara menu. Tentang informasi produk, SKU bukan wajib diisi. Kalau yang pakai tanda ini, wajib diisi. Tentang attribute, Anda harus mengatur bebas saja. Karena ini bukan wajib diisi juga. Nah, deskripsi panjang dan deskripsi pendek. Jika ingin upload video, nah, upload link di sini. Ini tentang variasi. Jika ingin tambah, juga bisa. Selanjutnya, tentang SKU. Nah, SKU formatnya, SKU untuk variasi satu dan variasi kedua. Stoknya inputkan di sini. Tentang harga. Anda juga dapat mengatur harga diskon, harga promosi. Kurangi, tempat, atau ganti harga. Nah, di sini dapat pilih masa promosi ya. Nah, jika upload ke lajata, maksimum delapan foto. Nah, Anda dapat tempat foto di sini. Nah, ukurannya yang ini. Anda juga dapat tempat watermark. Dan tombol live-nya, jangan lupa diisi ya. Dan ukuran bagetnya gila-gila berlapa. Oke, setelah cek semua info, lap masih sudah benar. Klik simpan dan tampilkan. Jika klik tombol ini, dapat bantu upload langsung. Nah, jika klik tombol simpan, produk ini belum bisa di-upload. Masih simpan di kolom draft. Oke, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang caranya, bagaimana must edit produk lajata di backseller. Nah, misalnya, saya pilih ini, ini dan ini. Produk ke tiga. Lalu, klik must edit. Terus, klik save the next step. Nah, jangan lupa sebelumnya pilih warna dan ukuran. Wali-a-si ya. Nah, yang pakai tanda ini wajib diisi. Selanjutnya, kita masuk ke halaman ini. Nah, ini semua konten tentang must edit. Produk ini, ini dan ini di lajata. Klik tombol ini, Anda dapat must edit nama produk. Misalnya, saya dapat tambah text di awalnya. Saya meng-inputkan nama toko saya. Atau tambah text di akhirnya. Anda juga dapat ganti text apa-apa dengan yang apa-apa. Jika ada satu kata Anda tidak mau, nah, klik masukkan di sini, dan bisa bantu hapus. Lalu, tentang SKU induk dan SKU. Nah, kita lihat yang apa SKU. Generasi SKU merupakan SKU induk. Nah, ini formannya. Jadi, kita generasi SKU induk dulu. Terus, klik konfirmasi. Terus, klik konfirmasi. Tentang mereknya. Nah, masukkan di sini. Kalau lajata, nah, klik konfirmasi. Selanjutnya, tentang stocknya. Edit must edit, atau edit satu-satu. Juga dapat. Klik langsung, dan bisa edit. Tentang harganya. Anda dapat tambah harga bagai nilai nominal. Nah, misalnya saya ingin tambah selibuk. Nah, sudah berubah. Semua harga sudah ditambah selibuk. Anda juga dapat tambah harga bagai percent. Beberapa percent. Memperhatikan di sini. Nah, terapkan ke semua. Itu termasuk produk yang mata uangnya berbeda-beda. Nah, kurangi jalannya sama bagai nilai nominal atau bagai percent. Anda juga dapat ganti harga langsung ke berapa. Tentang ukuran bagai. Nah, di sini. Gila-gila berapa. Jika masih kurang paham bagai biasanya berapa ukurannya bisa cari di Google. Oke, jangan lupa beratnya juga. Ini satuan kilogram. Setelah Anda cek semua informasi sudah benar. Anda dapat simpan aja. Jika klik simpan aja yang produk masih simpan di kolom draft belum upload. Jika Anda ingin upload langsung klik simpan dan tampilkan. Selanjutnya, kita cek di sini. Jika produk yang sudah upload berhasil mereka akan menuju di kolom left. Jika upload akan menuju di sini. Oke, ini semua konten tentang caranya bagaimana mengedit produk lazata di sistem big seller edit satu-satu dan edit must edit. Jika Anda ada pertanyaan, silakan hubungi customer service kami. Kami akan bantu jawab. Terima kasih semuanya. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.